Sebagai orang tua, anda ingin anak anda tumbuh sebagai anak yang baik, bukan anak yang cerdas. Iya, setuju. Satu kalau itu. Setuju. Lo berapa? Ah gak yakin gue, lo mah tipe yang education nanti gitu-gitu, lo mah ah. Sekarang aja tummy time, lo bukan yang kayak gue lo. Kalau gue bismillah anak gue, yang penting aja sekolah gak apa-apa, yang penting lo bisa ngaji. Dia mah pasti harus ngang-ngang, tapi anak yang baik daripada anak yang cerdas. Logikanya kalau dia cerdas, dia pasti cerdas. Eh, kecerdasan itu bisa dipakai untuk kejahatan. Makanya jadi diajarin biar dia pinter untuk menjadi orang baik. Gimana sih caranya menjadi orang baik, dibelajarin. Cerdas kan lu jadi baik. Pokoknya gue harus anaknya baik, cerdas, itu belakangan. Ya insya Allah karena kecerdasan dia jadi baik. Yang namanya orang baik itu pasti melakukan sesuatu yang overdust nih. Enggak, belum tentu. Oh, yang udah pasti dong. Aduh, eh gue takut banget nih di pinggir jurang. Ya ampun, kasian kamu takut. Ya, sini kita tukeran aja. Oke, baik banget deh. Jadi kalau menurut ajaran lo dari kecil orang kayak gitu baik. Baik apa bodoh? Kalau gue ajarannya bukan. Kalau gue ada orang di ujung jurang, gue nasihatin, gue tarik itu orang baik. Enggak, makanya ada pepatah baik sama bodoh apa? Beda tipis. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Terima kasih.